What's up guys, welcome back to my youtube channel again, again, and again Bagi-lagi sama gue, Isang Jelvikar Ya, di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian Cara picture-in-picture youtube Ini adalah cara barunya ya Emang sedikit drama sih di youtube ini ya Kadang memerlukan shortcut, kadang memerlukan Safari ataupun dan sebagainya lah ya Ribet-bet youtube nih, gak kayak Netflix dan lainnya Nah, disini adalah cara barunya Mungkin ada 2 opsional nanti akan gue kasih tau Jadi kalian wajib simak video ini Gak selesai langsung aja, check this out guys Ya, oke, cara ini sedikit berbeda ya Kalau misalkan dulu-dulu kita buka aplikasi youtube Ya kan, terus kita copy linknya Kita taruh di safari, sekarang enggak Ini ada 2, gue akan kasih tau 2 metode Yang pertama adalah lewat safari dulu Nah, kalau kalian lewat safari, kalian kayak gini nih Kalian tinggal buka aja youtube.com Pasti akan menjadi versi mobile seperti ini ya Caranya itu gimana sih biar kita bisa menonton Picture-in-picture ya Simple aja, kalian misalkan search dulu disini Misalkan channel gue, kalian searchnya Oke, disini Nah, ketika ada tampilan kayak gini Kalian pilih yang menu Ada tulisan huruf ini nih Yang double A gini kalian tap Nah, akan muncul seperti ini Kalian pilih request desktop site Oke, nah setelah itu kalian pilih lagi Yang icon A ini lagi Kalian tap Kalian pilih website setting Nah, disini kalian enable request desktop site Setelah itu kalian tap done Nah, baru deh kalian cari channel yang ingin kalian nonton Contohnya channel gue disini Oke, nah kalian tap aja langsung Nah, disini ada videonya Kalian kita tap disini Videonya untuk menonton Volume-nya gue kecilin Biar nggak terlalu ini Nah, setelah kita tap kayak gini Kita tinggal play aja Maka akan seperti ini Langsung kita langsung kayak gini Nah, bisa kan Ya, bisa kita gunakan Untuk menonton secara Picture-in-picture Kayak gini Dan ini sangat berguna banget Buat kalian yang sambil baca Artikel Atau sambil sosmed lainnya Misalkan buka Instagram Gitu ya Kayak gini Tapi sambil menonton video dari Youtube Jadi mudah banget Akan sangat terbantu banget Dengan adanya fitur Picture-in-picture ini Dan cara ini Gue menggunakan Ada di posisi Device iPhone 11 Pro Dengan iOS 14.5 Tentunya iOS paling terbaru ya Nah, itu untuk Metode pertamanya Yaitu menggunakan Lewat Safari Kita close aja sekarang Metode keduanya adalah Menggunakan aplikasi Google Chrome Jadi kalian wajib Sudah mendownload Google Chrome Disini Nah, oke Setelah kalian sudah mendownload Aplikasi Google Chrome Nah, bedanya si Google Chrome ini Dengan Safari Itu Dia tidak perlu request desktop site Kalian tinggal ketik aja disini Youtube.com Di URL-nya Oke, maka kalian cari channel yang ingin kalian tonton Disini Contohkan channel Youtube gue Kalian bisa langsung coba sendiri aja Ketika kalian buka Google Chrome Kalian ketik youtube.com Maka kan tampilannya seperti gini Dan ini tampilannya mobile ya Tampilannya mobile Nah, setelah itu kita langsung tap aja Video mana yang kita tonton Misalkan ini Ya, oke Nah, setelah kalian nonton kayak gini Kan layarnya masih kayak gini nih Kalian tinggal tap aja fullscreen kayak gini Lalu kalian slide Done Selesai Nggak perlu request desktop site gitu ya Nggak perlu Apa namanya Copy link Nggak perlu apapun Kalian menggunakan aplikasi Google Chrome Dan itu udah langsung berjalan gitu loh Dalam mode mobile ya Kalau kita lihat ini Si Google Chrome ini tuh Dalam mode mobile tuh Ya, ini kan bentuknya mobile kayak gini Kayak gitu cuy Nah, kalian juga bisa coba Dengan video-video yang lain Bisa banyak banget Terserah kalian bisa tes-tesin aja Sama caranya tinggal fullscreen lagi aja Ketika kalian nonton videonya Lalu kalian bisa tap icon yang ini juga boleh Atau kalian tinggal slide aja kayak gini Oke Dan cara ini gue menggunakan iPhone 11 Pro Dengan iOS 14.5 Teman-teman bisa coba Dengan device yang lain ya Device yang lama Atau yang lebih baru Silahkan aja Coba nanti kalau memang ada masalah Kalian bisa tulis tolong di komen Mungkin gue bisa bantu Ada solusi mungkin Tapi sejauh ini Dua metode ini yang paling ampuh Entah sampai kapan Kira-kira ya Gue nggak tau Ini YouTube kadang suka rese banget Tiba-tiba ntar di-block lagi Nggak bisa lagi gitu ya Harus membutuhkan tools lagi Seperti shortcut dan lain sebagainya gitu Tapi Sejauh ini gue udah coba Satu sampai dua hari Gue menggunakan Google Chrome Dengan atau Safari Dengan cara seperti tadi gue jelaskan Itu ampuh banget Kita bisa menonton video-video di YouTube Menggunakan picture-in-picture Seperti ini gitu loh Dan ini tentunya Menggunakan fitur iOS 14 Jadi kalau yang belum iOS 14 Kalian belum bisa menggunakan fitur ini Karena fitur ini ada di setting Nah di bagian settings Kalian pilih general Nah di si general ini ada Pilihan picture-in-picture Oke Di sini Nah pastikan kalian enable dulu Kayak gitu cuy Oke Gampang banget kan Caranya ada dua metode Ingat ya Lewat Safari Ataupun lewat Google Chrome Kalian bisa pilih Sesuai kesukaan kalian Sesuai kebutuhan kalian Enaknya gimana Kayak gitu Ya segitu aja video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Yang suka nonton video-video di YouTube Tapi pengen sambil social mediaan Menurut gue ini adalah solusinya Karena ini cara terbarunya Menurut gue di iOS 14.5 Ya Jangan lupa kalian like juga video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini Oke So See you next video Bye-bye